Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back my youtube channel Di video kali ini aku mau bikin buko pandan Buko pandan ini merupakan hidangan penutup yang berasal dari Filipina Terbuat dari kelapa muda dan aroma daun pandan Serta dinikmati dalam keadaan dingin Buko pandan ini cocok banget dinikmati ketika cuaca panas Atau menjadi takjil berbuka puasa Oke kita langsung eksekusi aja ya teman-teman Pertama-tama kita mau bikin puding dan agar-agarnya dulu Disini aku bikin puding dan agar-agar dengan 3 rasa Yang pertama ada rasa pandan Kemudian rasa vanila Dan rasa kelapa Kalian bisa pakai nata de coco kalau ada Dan bisa tambahkan juga daging buah kelapa asli ya Pertama-tama siapkan panci dan masukkan 150 gram gula pasir Satu bungkus bubuk agar-agar sualo warna hijau Dua lembar daun pandan 500 ml air kelapa Disini aku gunain hidrokoko Kalian bisa pakai air kelapa asli ya 500 ml air putih Untuk ini kalian bisa skip aja Jadi kalian bisa pakai air kelapa aja sebanyak 1 liter Masak sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Tuang ke dalam loyang Dan biarkan hingga dingin dan mengeras Selanjutnya siapkan kembali 1 buah panci Masukkan 4 sendok makan gula pasir Dan 1 liter air Masak hingga gulanya larut dan mendidih 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 masukkan dua bungkus puding flanpondan rasa vanila kemudian aduk-aduk hingga larut dan tercampur rata tuang ke dalam loyang biarkan dingin dan mengeras selanjutnya siapkan panci masukkan satu bungkus nutrijel rasa kelapa 3 bungkus sasa santan bubuk 200 gram gula pasir 500 ml air kelapa kalian bisa gunain air kelapa asli dan 200 ml air putih kalian bisa skip ini dengan pakai air kelapa aja sebanyak 700 ml aduk-aduk hingga semuanya larut agar ketika dimasak tidak ada gumpalan-gumpalan masak sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih selamat menikmati selamat menikmati tuang ke dalam loyang biarkan dingin dan mengeras jika sudah mengeras potong kotak-kotak sesuai keinginan ya selanjutnya kita bikin kuah buko pandannya siapkan satu buah wadah masukkan satu kaleng susu evaporasi disini aku pakai merk carnation 100 gram kental manis atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing buat teman-teman yang suka manis bisa ditambahin lagi kental manisnya ya aduk-aduk hingga tercampur rata tambahkan air pandan yang sudah diberi pewarna hijau 15 gram biji selasih kemudian masukkan agar-agar yang sudah dipotong-potong aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah karena wadah yang aku gunain kayaknya terlalu kecil jadi yang rasa vanilanya aku masukkan dulu setengahnya buat kalian yang mau jualan kalian bisa masukkan ke dalam cup seperti ini disini aku pakai cup yang ukuran 300 ml terakhir tambahkan keju parut kemudian tutup dan dinginkan di dalam lemari es selama lebih kurang 6 jam selamat mencoba terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya like, komen, dan share juga ke seluruh sosial media selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menonton ienced